Video seorang bocah sedang merindukan mendiang ayahnya viral di media sosial. Bocah itu bernama Muhadam Atta Rayan Saputra atau dipanggil Rayan yang masih berusia 2 tahun. Saking rindunya, Rayan mencium foto sang ayah yang ada di buku Yasin. Tak hanya itu, ia juga memuji para sang ayah dan meminta gendong. Kepada tribunnya, sang ibunda Rayan Dira Besti Relijia mengatakan anaknya sudah paham bahwa sang ayah sudah tiada. Meskipun begitu, anaknya itu hingga kini masih mencari di mana sosok sang ayah. Dira pun menirukan cara bicaranya kepada sang anak saat merindukan ayahnya. Disebutkan suaminya telah berpulang pada bulan Juni 2020 lalu. Sang suami meninggal dunia disebabkan penyakit leukimia pada usia 28 tahun. Penyakit itu baru bisa terdiagnosa sebulan sebelum suami meninggal dunia. Wandita asal Banyimas ini menceritakan sosok suaminya sebagai ayah yang baik dan sangat dekat dengan anak. Suaminya memahami betul kondisi Dira saat merawat buah hati. Kini Dira dan anaknya hanya hidup berdua dan sudah mengikhlaskan kepergian sang suami. Namun rasa rindu kepada suaminya masih akan muncul setiap hari. Untuk mengobati rasa rindu, Dira akan menonton video kebersamaannya bersama sang suami di waktu dulu. Dira menceritakan video itu direkamnya pada hari Kamis 8 April 2021 lalu. Lalu video itu diunggah ulang oleh sepulpunya dengan akun TikTok at buku 8880. Dikatakan Dira video itu terjadi pada waktu menjelang maghrib ketika seanak ingin menunaikan sholat. Setelah sholat, bocah itu dengan sendirinya mengambil buku yasin, mediang sang ayah. Bocah itu mencari foto ayahnya yang terpasang di dalam lembaran buku yasin itu. Sang bocah ini berhasil menemukan foto ayahnya sentaknya memuji sang ayah dan memintanya digendong. Bocah itu memuji dan menciim foto mediang ayahnya di dalam buku tersebut. Rakaman ini membuat haru banyak warganet di TikTok.